Budi Ksatria Jilid 20 Mendadak dari luar ruangan berkumandang datang suara panggilan yang rendah dan berat, Sao Chung Chu selamanya aku tak pernah mengingkari janji bisik Sioling dengan suara lirih, setelah aku menjanjikan sesuatu kepadamu maka selamanya tak akanku sesali kembali, setelah kujanjikan pengampunan bagimu janji itu pasti akanku penuhi, tetapi jikalau engkau berani main gila dengan aku, maka itu berarti hanya akan mencari kematian buat diri sendiri Tan Hiong Chi yang mengangguk dan membungkam dalam seribu bahasa. Suruh dia masuk bisik Sioling kembali. Tan Hiong Chi yang mengangguk, dan segera serunya siapa di luar aku? Saya minjiu tangan pencabut nyawa Tiau Chauan jawab orang di luar ruangan. Apakah Tiau Heng cuma seorang diri, aku datang bersama Tok Wee api racun kenggak? Cuma kenggak berada di ruang depan Sioling segera memberi tanda kepada Tan Hiong Chi yang agar menyuruh Tiau Chauan masuk ke dalam ruangan. Tan Hiong Chi yang termenung sebentar, kemudian serunya Tiau Heng, silahkan masuk ke dalam bayangan manusia berkelebat lewat, Tiau Chauan sambil mendorong pintu besi Tau-Tau sudah menerobos masuk ke dalam ruangan. Sebenarnya Sioling akan melancarkan sebuah totokan dikala orang itu masuk ke dalam ruangan, akan tetapi Tiau Chauan adalah seorang manusia licik yang banyak pengalaman, sikap ragu-ragu dari Tan Hiong Chi yang telah menimbulkan perasaan was-was di dalam hati kecilnya. Dengan telapak kiri melindungi dada, tetap akanan siap menghadapi segala kemungkinan dengan gerakan yang cepat bagaikan sambar aran kilatia segera menerjang masuk ke dalam ruangan, begitu masuk telapak kanannya mengirim satu pukulan dasyat ke arah belakang. Meskipun Sioling sudah banyak pengalaman dan seringkali menemui peristiwa besar, tetapi terhadap Keru untuk menghindari serangan bokongan seperti ini boleh dibilang sama sekali di luar dugaan, tahu Tiau Chauan telah berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan. Cahaya api lirih dalam ruangan telah dipadamkan oleh Sioling, di tengah kegelapan yang luar biasa tubuh Tiau Chauan yang sedang menerobos masuk ke dalam ruangan dan segera tersandung oleh kaki kiri Tan Hyeong Chiang yang berbaring di atas tanah sehingga tubuhnya tergelincir dan roboh ke samping. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu Sioling segera menerjang maju ke depan, angin pukulannya yang tajam langsung menghajar bahu kanan tangan pencabut nyawa. Tiau Chauan tangan pencabut nyawa segera putar telapak kirinya menyambut datangnya ancaman dari Sioling, sedangkan tangan kanannya menghajar lambung bagian bawah dari Sianak muda itu. Sioling segera mengerahkan tenaga dalamnya lebih hebat di tangan kanan sementara badannya bergeser dua langkah ke samping meloloskan dari-dari ancaman yang datang dari arah bawah. Tiau Chauan disebut orang tangan pencabut nyawa, hal ini dikarenakan ilmu telapaknya luar biasa sekali Dari asal orang berani beradu tenaga dengan dirinya niscaya pihak lawan akan terluka di ujung telapaknya, akan tetapi musuh yang sedang dihadapnya pada saat ini adalah Sioling, tentu saja dialah yang mengalami kerugian besar. Sepasang telapak tangan saling beradu satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara benturan keras. Pada telapak Sioling mengenakan sarung tangan kulit naga, ia tak takut keracunan, dalam bentrokan tersebut seketika itu juga Tiau Chauan merasakan darah panas dalam dadanya bergolak keras yang mendengus berat dan tubuhnya tergetar mundur dua langkah ke belakang. Tan Hiong Chiang yang berbaring di atas tanah dapat menyaksikan jalannya pertarungan itu dengan amat jelas, diam-diam hatinya merasa amat terkejut, pikirnya oh oh oh, ilmu silat yang dimilikinya ternyata sudah bertambah maju dengan pesatnya, sesudah ayunan telapak kanan Sioling berhasil melukai Tiau Chauan, tangan kirinya laksana kilat melancarkan sebuah totokan menghantam jalan darah Jit Guad Hiat di iga kanan Tiau Chauan. Sementara tangan pencabut nyawa sedang merasakan kepalanya pening tujuh keliling. Totokan jari tangan kiri Sioling sudah meluncur datang membuat dia sama sekali tak dapat berkutik lagi. Tiau Chauan, bentak Sioling dengan ketus, engkau ingin mati atau ingin hidup sambil berkata pergelangan kanan orang Si Tiau itu segera dicengkeram dengan kencang. Tiau Chauan merasakan matanya masih berkunangkungan dan kepalanya pusing tujuh keliling, lama sekali golakan darah dalam tubuhnya baru bisa ditenangkan kembali, ia segera menjawab, kalau ingin mati bagaimana? Dan kalau ingin hidup bagaimana? Kalau engkau ingin mati, sekali hantam ku binasakan dirimu, sebaliknya kalau engkau ingin hidup, haruslah mendengar perkataanku dalam keadaan yang jauh lebih tenang. Tangan pencabutnya Watiau Chauan dapat pula melihat keadaan di sekelilingnya dengan jauh lebih jelas, ketika menyaksikan Tan Hyeong Chi yang roboh terkapar di atas tanah segera tegurnya. Apakah Sao Chung Chu Tan Hyeong Chi yang segera berpikir di dalam hati kecilnya, peristiwa yang amat memalukan ini dapat dilihat olehnya, sesudah tinggalkan tempat ini aku harus berusaha keras untuk melenyapkan dirinya dari muka bumi, daripada kejelekanku ini tersiar sampai di mana-mana, berpikir sampai di sini, ia pun menjawab, sedikit pun tidak salah si Yao Ling segera menarik tangan kanan lawan dengan sekuatnya membuat tulang pergelangan Tiau Chauan patah jadi dua, saking sakitnya keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai wajah orang si Tiau itu membuat ia berseru tertahan. Aha! Rupanya ia jauh lebih tersiksa daripada diriku kembali Tan Hyeong Chi yang berpikir. Dalam pada itu sambil menahan sakit Tiau Chauan telah menengadah memandang wajah si Yao Ling, kemudian tegurnya, siapakah engkau pencabut nyawa Tiau Chauan tertegun, kemudian serunya kembali, Sao Chung Chu, siapakah orang ini meskipun ia merasakan kesakitan yang luar biasa, namun berhubung Tan Hyeong Chi yang berada di situ, ia tak berani mengutarakan kata-kata untuk minta diampuni jiwanya. Tan Hyeong Chi yang sendiri pun dalam hatinya berpikir. Si Yao Ling tak mau menyebut namanya itu berarti ia tak ingin asal-usulnya diketahui orang, terpaksa aku harus ikut merahasiakannya, berpikir demikian, dia pun lantas berkata, Aku sendiri pun kurang jelas, panggil saja pencabut nyawa bukankah sudah beres pencabut nyawa? Sungguh tak enak didengar, pikir Tiau Chauan, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa serunya, pencabut nyawa, si Yao Ling memperkencang cekalannya, membuat Tiau Chauan kesakitan hingga membungkam dalam seribu bahasa. Perlahan sedikit kalau bicara seru si Yao Ling. Sao Chung Chu, apa yang harus ku lakukan pada saat ini? Harap Sao Chung Chu suka memberi petunjuk pintah Tiau Chauan kemudian. Peraturan dari perkampungan Pek Hoa San Chung kita amat ketat dan eras, barang siapa berani membocorkan rahasia dapat berakibat dijatuhi hukuman siksaan yang terkejam di kolong langit, lagi pula engkau toh tidak banyak mengetahui rahasia, kalau pihak lawan gagal untuk memperoleh keterangan yang benar, engkau pun pasti akan disiksa pula mati-matian, kalau engkau tidak ingin merasakan yang kejam, aku rasa lebih baik engkau mencari kematian buat dirimu sendiri saja. Ucapan ini benar-benar amat keji sekali, meskipun di luaran nampaknya ia merasa kasihan terhadap rekannya dan takut Tiau Chauan tak kuat menahan siksaan, diam-diam dia memberi kisikan kepada Tiau Chauan agar bunuh diri saja. Dan yang paling kejam lagi ia telah memberi kisikan kepada Siaoling bahwasannya tidak banyak rahasia yang diketahui oleh Tiau Chauan, dia anjurkan kepada pemuda itu agar membinasakan dirinya saja. Siaoling sendiri walaupun cerdik, namun dia adalah seorang manusia jujur karena itu ucapan dari Tan Hyeong Chi yang tersebut tak dapat ditangkap arti sebenarnya. Lain halnya dengan Tiau Chauan yang licik dan banyak pengalaman, tentu saja dia dapat menangkap maksud dari ucapan orang sitan itu. Sambil tertawa dingin segera sindirnya, Siaol Chung Chu apakah Hengka suruh aku bunuh diri kalau engkau merasa yakin bisa menahan siksaan tidak mati pun tidak. Mengapa Siaoling segera menggoyangkan tangan kanannya, kembali Tiau Chauan merasakan kesakitan hebat sehingga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Tiau Chauan ia berseru, Pada saat ini mati hidupmu berada dalam genggamanku, engkau tak usah minta petunjuk dari Siaol Cung Chu mu lagi jalan darah. Tiau Chauan tertotok sehingga tak mampu baginya untuk menggerakan tenaga melawan rasa sakit yang menyerang tubuhnya, terpaksa dia berkata, Siaol Chung Chu, pada saat ini aku sudah sama sekali kehilangan daya kemampuan untuk bunuh diri, setelah berhenti sebentar, terusnya, pencabut nyawa, apa yang kau inginkan sekarang Senbok Hang berada di mana tentang hal ini aku kurang begitu tahu berapa banyak orang yang berada dalam kota Tiansah ini kembali Siaoling bertanya dengan alisme toh berkernyit. Tentang soal ini aku pun kurang begitu jelas Benarkah engkau tidak tahu apa sambil berkata, tangan kanannya kembali menggoyang tulang pergelangan Tiaw Chauan yang patah. Orang Sia Tiaw itu kontan saja kesakitan hebat sehingga napasnya terengah-engah, serunya aku benar-benar tidak tahu berapakah jumlah keseluruhannya, lalu apa yang kau ketahui aku hanya tahu tentang beberapa orang yang berada satu rombongan dengan diriku saja, Baik. Katakanlah, berapa jumlah anggota rombonganmu, dan siapakah komandannya kami semuanya 12 orang, Seng Semko Ailo Chiam Puei yang menjadi komandan kami sekarang mereka berada di mana dalam Kuwil Pek Inkoan sebelah barat kota Tiansah, Kuwil Pek Inkoan, benar aku serta kenggak mendapat tugas dari Seng Semko Ailo Chiam Puei Barat batu itu buru-buru Tiaw Chauan tutup mulut Siauling segera tertawa dingin, ejeknya. Sao Chung Chu, rupanya engka sudah bosan hidup sebuah tendangan keras segera dilancarkan ke atas tubuh orang sitan tersebut. Tubuh Tan Hyeong Chi yang segera berguling-guling sejauh 4 depa lebih dan menumbuk di atas dinding tembok, namun mulutnya tetap membungkam. Rupanya Siauling menotok jalan darah bisunya. Apakah dia sudah mati tanya Tiaw Chauan setelah suasana hening sejenak? Mungkin saja dia sudah mampus jawab Siauling dengan nada dingin dan kaku, lanjutkan perkataanmu apa tujuan kalian datang kemari dan apa yang hendak diserahkan kepada Tan Hyeong Chi yang Seng Semko Ailo. Serahkan kami sepucuk surat dan diperintahkan kepada kami untuk menyerahkan langsung kepada Sao Chung Chu serahkan kepada ku Tiaw Chauan merasakan tulang pergelangan kanannya amat sakit akibat dipatahkan oleh Siauling tadi, terpaksa dengan menggunakan tangan kirinya, ia rogoh ke dalam saku dan ambil keluar sepucuk surat yang diserahkan kepada pemuda itu. Dalam pada itu, Tiaw Chauan mengiratan Hyeong Chi yang sudah mati ditendang oleh Siauling, karena itu rasa takut dan was-wasnya jauh sudah lebih berkurang. Mimpi pun ia tak menyangka kalau Tan Hyeong Chi yang cuma ditendang jalan darah bisunya saja sehingga tak dapat berbicara, sementara sepasang matanya sedang melotot tajam ke arah dirinya. Siauling menerima sampul surat itu lantas bertanya, Engkau membawa korek api bawa baik, pasang lilin itu setelah merasakan pahit getirnya serangan dari Siauling. Terhadap pemuda ini boleh dibilang Tiaw Chauan menaruh jeri dan segan yang luar biasa, dalam keadaan begini tentu saja ia tak berani mempergunakan akal licik atau siasat buruk untuk mempermainkan pemuda itu setelah ambil keluar korek api, ia segera memasang lilin. Mempergunakan kesempatan dikala Tiaw Chauan memasang api lilin, Siauling menutup kembali pintu baja tersebut. Kemudian di bawah sorot cahaya lilin, ia membaca sampul surat tersebut, terbaca olehnya, surat ditujukan kepada Sen Toa Chung Chu dengan perantara Sao Chung Chu Siauling segera merobek sampul tadi dan membaca isinya, dipersembahkan kepada Yang Mulia Sen Bok Hang Toa Chung Chu, kecerdasan Toa Chung Chu luar biasa dan benar patut dipuja, ketika hamba sekalian melaksanakan siasat seperti apa yang dipesan, ternyata hasil yang diperoleh sangat di luar dugaan, Siauling Aucu telah mengutus para jago lihainya untuk bergerak, apabila urusan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Dalam dua hari mendatang mereka pasti sudah akan saling bertempur dengan serunya melawan orang dari pihak Partai Butong, isi surat tersebut amat singkat dan hanya terdiri dari beberapa patah kata, namun penuh dengan siasat busuk dan kekejian hati yang luar biasa. Selesai membaca isi surat tadi, Siauling segera tertawa dingin dan berkata, HMMM, suatu siasat yang keji dan telengas, setelah masukkan kembali surat tadi ke dalam sampul, ia masukkan ke dalam sakunya. Tiaw Coan menyaksikan hal itu jadi tertegun, serunya, engkau hendak membawa pergi surat tersebut, Siauling tidak menanggapi pertanyaan tersebut, sebaliknya dia malahan balik bertanya, engkau tahu apa isi surat tersebut, Tiaw Coan menjeleng. Aku toh belum membacanya, dari mana bisa tahu sahutnya. Apa yang engkau ketahui? Aku harap engkau bersedia untuk mengakuinya secara terus terang, apa yang ku ketahui tak terlalu banyak, engkau tahu sepatah katakan saja sepatah kata, dalam hal yang bagaimana mengenai gerakan yang kau ikuti hingga sekarang kedudukanku rendah sekali, tiada kesempatan bagiku untuk ikut serta membahas rencana dan siasat, oleh karena itu bagaimanakah rencana mereka, aku sama sekali tak tahu mendengar jawaban tersebut, Siauling berpikir di dalam hati, Senbok Hang berhasil mencapai kejayaan seperti apa yang dimilikinya sekarang, sebagian besar adalah mengandalkan ilmu silatnya yang lihai, kera kerjanya yang keji dan telengas. Namun kerahasiaan kera gerak mereka pun merupakan salah satu alasan yang terpenting, ditinjau dari isi surat yang tiada ujung pangkalnya itu sudah dapat diketahui betapa rahasianya kera mereka bekerja, mungkin orang yang bernama Tiao Chuan itu memang benar tidak tahu duduknya perkara, berpikir sampai di situ, dia pun tidak bertanya lebih jauh lagi, setelah mendahem ringan katanya, Tiao Chuan, sepanjang hidupmu sudah terlalu banyak kejahatan yang pernah kau lakukan, orang yang kau bunuh pun sudah tak terhitung jumlahnya, ini hari setelah engkau terjatuh ke tanganku, rasanya itulah saatnya bagaimu untuk menerima pembalasan kenapa teriak Tiao Chuan dengan wajah berubah hebat. Engkau hendak membinasakan diriku jadi engkau tidak ingin mati semut, makhluk paling kecil di kolong langit pun ingin hidup lebih lanjut, apalagi aku adalah manusia si Yoling pun lantas berpikir. Manusia-manusia semacam ini sekalipun ku binasakan, 8 atau 10 orang rasanya tidak akan mendatangkan pengaruh apa-apa bagi diri senbok. Heng aku harus cari akal untuk mengendalikan pikirannya dengan begitu, maka perbuatanku ini jauh lebih bagus daripada membinasakan dirinya, pemuda itu segera berkata, kalau engkau tidak ingin mati hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh, coba katakanlah apa caramu itu mulai sekarang engkau harus mendengarkan perintahku, kendatipun aku setuju belum tentu engkau bersedia untuk mempercayai diriku, tentu saja aku tak akan mempercayai dirimu dengan begitu saja, lalu apa yang harus kulakukan sehingga dapat membuat engkau mempercayai diriku, serahkan saja mati hidupmu itu ke tanganku, bagaimana caranya untuk menyerahkan kepadamu? Xiao Ling termenung dan berpikir beberapa saat lamanya setelah itu menjawab akan kutotok sebuah jalan darahanmu yang letaknya di luar garis otot lainnya. Setiap tujuh hari satu kali engkau harus mendapat turutan dariku untuk memperpanjang masa hidupmu. Jika di dalam tujuh hari engkau tidak memperoleh rawatan, maka darah yang mengalir dalam tubuhmu akan tersumbat hingga mengeras dan menggumpal. Separuh tubuhmu akan jadi lumpuh hingga akhirnya mati secara perlahan-lahan. Masa begitu lihai akibatnya aku harap engkau bersedia untuk mempercayai perkataanku. Untung lima hari kemudian engkau akan merasakan sendiri apa yang kukatakan barusan, pada waktu itulah engkau akan mempercayai dengan sendirinya. Selesai berkata, ia segera melancarkan sebuah totokan ke atas tubuh Tiao Coan serta membebaskan jalan darah Jit Guadhiatnya yang tertotok. Setelah menyambung kembali pergelangannya yang patah dan serahkan kembali surat tadi ke tangan Tiao Coan, ia padamkan lampu lilin, berpesan beberapa patah kata dengan suara lirih. Kemudian orang itu baru dilepaskan dari ruangan tersebut. Selesai melepaskan Tiao Coan, pemuda Siauling baru memasang lampu kembali dan menepuk bebas jalan darah bisu dari Tan Hong Tiang. Tegurnya sudah kau lihat semua yang terjadi sudah bagaimana perasaanmu Tiao Coan maupun kenggak cuma kurcaci depan pintu yang sama sekali tidak berperanan besar, kematian mereka sama sekali takkan memengaruhi keadaan situasi dalam dunia persilatan. Siautai Hiya aku benar merasa tidak habis mengerti, apa sebabnya engkau malah melepaskan mereka untuk pergi dari sini karena membinasakan mereka sama sekali tidak mendatangkan keuntungan apa-apa bagiku. Karena itu hendakku suruh mereka untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih penting daripada membinasakan mereka dengan kedudukan mereka dalam perkampungan. Tak mungkin ada kesempatan baik bagi orang-orang semacam itu untuk ikut serta dalam perundingan rahasia, lagi pula perkampungan Pek Hoa San Chung kami mempunyai peraturan rumah tangga yang amat ketat. Asal mereka berani berhianat maka hukuman mati yang mengerikan sudah siap akan mereka terima HMM. Kalau engkau hendak gunakan mereka sebagai matu-matu maka pilihanmu itu sama sekali tidak sesuai. Karena itulah, aku hendak mengandalkan jasamu, sambung Siaoling dengan cepat. Apa rencanamu bagaimana dengan ilmu penyaruanku ini? Tan Heng Chiang mengamati Siaoling beberapa saat lamanya, kemudian menjawab, lihai dan sempurna sekali engkau boleh beritahu kepada ku baiknya aku menyamar sebagai manusia macam apa sehingga bisa mengikuti dirimu untuk pergi menemui Sen Bok Hang, Tan Heng Chiang tersenyum. Engkau tidak takut kalau aku menghianati dirimu engkau tak usah khawatir, aku bisa berjaga-jaga terhadap penghianatanmu itu Tan Heng Chiang termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya baiklah kalau engkau memang mempunyai keberanian untuk berbuat demikian, terpaksa aku pun harus mengabulkan permintaanmu itu Siaoling pun segera menepuk bebas jalan darah Tan Heng Chiang yang tertotok, katanya ada satu persoalan, aku harus menerangkan lebih dahulu kepadamu persoalan apa. Aku mengikuti dirimu untuk berjumpa dengan suhumu, itu sama artinya memasuki sarang naga gua harimau bagi diriku, kalau engkau menyesal sekarang masih ada kesempatan bagimu untuk berubah pikiran seru orang sitan itu dengan cepat. Persoalan yang telah kuputuskan selamanya tak pernah ku sesalkan kembali cuma di bawah kurungan berpuluh-puluh orang jago lihai membuat aku sendiri, mau tak mau terpaksa harus melakukan sedikit persiapan kendatipun seluruh jalan darah di tubuh Tan Heng Chiang sudah dibebaskan semua, namun ia tahu bahwa ilmu silatnya masih bukan tandingan dari Siaoling, maka ia tak berani berkutik secara sembarangan mendengar perkataan itu, dengan alis metu berkernyit, tanyanya, persiapin apa yang hendak kau lakukan mula. Mula akan ku totok dahulu dua buah jalan darahmu sehingga engkau tak mampu untuk mengerahkan tenaga dalam apa manfaatnya hal itu bagimu. Kalau engkau berani mengkhianati diriku maka engkau akan ku binasakan lebih dahulu, dalam keadaan tak bisa mengerahkan tenaga tentu saja engkau tak dapat meloloskan diri dari seranganku itu. Tan Heng Chiang mengangguk tanda membenarkan, tanyanya lagi, di samping itu, apa yang hendak kau lakukan lagi sesudah itu, dengan kera menotok jalan darah yang istimewa akan ku totok dua buah urat anehmu. Dalam dua jam kalau tidak mendapat pengobatan maka uratnya akan kaku dan tegang di mana akhirnya jiwamu akan melayang kenapa engkau lakukan tindakan semacam itu tanya Tan Heng Chiang dengan hati terperanjat. Dengan begitu, bagaimanapun juga engkau terpaksa harus datang untuk mencari aku sempurna amat jalan pikiranmu, puji Tan Heng Chiang. Baru berbicara sampai di situ, mendadak terdengar suara ketukan pintu yang gencar berkumandang dari arah depan pintu blesi. Mendengar suara ketukan itu, Si Oling mengerutkan dahinya, dengan suara lirih dia bertanya, siapa yang mengeruk pintu di luar Tan Heng Chiang gelengkan kepalanya tanda tidak mengerti aku mana tau siapa orang itu. Katanya, engkasi bertindak terlalu gegabah, tidak sepantasnya kau lepaskan Tiao Chuan dari sini. Aku rasa dia tak akan punya nyali untuk berkunjung ke tempat ini. Suara ketukan bergema semakin santer, dan suara itu pun kian lama kian bertambah keras. Apakah kita perlu membukakan pintu baginya? Tanya Tan Heng Chiang dengan suara rendah. Dengan tangan kirinya, Si Oling segera mencengkeram urat nadi pada pergelangan kanan Tan Heng Chiang. Bisiknya dengan suara lirih lebih baik jangan biarkan orang itu masuk ke dalam ruangan, tapi seandainya orang itu bersikeras untuk masuk ke dalam maka engkau harus berusaha untuk menotok jalan darahnya secara tiba Tan Heng Chiang menatap tajam wajah Si Oling, kemudian mengangguk. Sementara itu suara ketukan pintu dari luar telah berhenti, rupanya sedang menunggu reaksi dari dalam ruangan. Si Oling Tuding ke arah pintu besi itu memberi tanda kepada pria si Tan itu untuk membuka pintu. Dengan tangan kirinya Tan Heng Chiang membuka pintu besi itu separuh bagian sedang tubuhnya segera menghadang di depan pintu seraya berseru. Oh oh oh, aku kira siapa, tak taunya adalah hujin dan luar dogaan berkumandang datang suara gelak tertawa merdu, disusul suara seorang perempuan menyahut. Sao Chung Chu kenapa sih pintu besi itu kau tutup begitu rapat sudah setengah harian lamanya aku mengetuk pintu namun sampai sekarang engkau baru membukakan bagiku apa yang sedang kau lakukan dalam ruangan ini. Ini nada ucapan tersebut penuh mengandung ejekan dan sindiran, sama sekali tak ada tanda sikap kehormatan ataupun segan, dan suara itu ternyata suara dari Kim Ho Ahu Jin. Dan satu ingatan berkelebat dalam benak siaoling. Pikirnya, malam itu Kim Ho Ahu Jin dan Tong Lo Tai Tai dari Provinsi Su Chuan mengejar Sen Bok Hang dengan maksud untuk membinasakan gembong iblis tersebut. Kenapa sekarang mereka bisa muncul kembali di pihak perkampungan Pek Ho Ahu San Chung? Sen Bok Hang adalah seorang manusia berpikiran sempit setelah Kim Ho Ahu Jin berhianat kepadanya secara terang-terangan masa ia bisa menahan sabar dia merasa bahwa persoalan ini mencurigakan sekali meskipun sudah putar otak beberapa waktu lamanya namun gagal untuk memperoleh jawabannya. Sementara itu Tan Heng Chi yang telah berkata aku sedang membicarakan suatu masalah yang menyangkut rahasia perkampungan dengan seorang sahabat apa maksudmu kemari oh 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 siapa sih sahabatmu itu, bolehkah diperkenalkan kepadaku nona tak usah melihat lagi siapakah orang itu aku harus segera lanjutkan perundinganku dengan orang itu, sambil berkata ia menarik kembali pintu besi itu dan siap menutupnya kembali. Tiba-tiba Kim Ho Ahu Jin mengulurkan tangan kanannya menahan pintu besi tersebut ujarnya perlahan-lahan, Sao Chung Chu, kedatanganku kemari adalah sedang melaksanakan perintah resmi perintah siapa tentu saja perintah dari sentuh A Chung Chu Tan Heng Chi yang termenung sebentar, lalu tanyanya, ada urusan apa kau datang kemari bagaimana kalau tunggu sampai aku masuk ke dalam ruangan lebih dahulu kemudian kita baru berbicara kata Kim Ho Ahu Jin. Sambil tertawa. Hawa murninya disalurkan ke tangan kanan untuk mendorong pintu besi itu, kemudian sekali berkelebat ia menerjang masuk ke dalam ruangan secara paksa. Urat nadi pada pergelangan kanan Tan Heng Chi yang dicengkeram siaoling, dengan andalkan tangan kiri belaka sudah tentu bukan tandingan dari Kim Ho Ahu Jin, melihat perempuan itu berhasil menerjang masuk ke dalam ruangan, terpaksa ia tarik kembali tangan kirinya dan secepat kilat menotok dada kanan lawannya. Kim Ho Ahu Jin putar tangan kanan menyambut datangnya pukulan dari Tan Heng Chi yang, lalu sambil tertawa ujarnya Sao Chung Chu kenapa si Heng Kau turun tangan sekeji ini terhadap diriku Tan Heng Chi yang mengirim satu tendangan dengan kaki kirinya untuk menutup pintu besi itu, membuat suasana dalam ruangan itu jadi gelap gulita. Tetapi ia tidak melancarkan serangan lagi ke arah Kim Ho Ahu Jin. Kiranya ia menyadari bahwa kekuatannya telah ludas dan Sioling tak mungkin akan melepaskan Kim Ho Ahu Jin dengan begitu saja, dengan kepandaian silat yang dimiliki perempuan itu, belum tentu Sioling bisa menangkan dirinya dalam 2-30 geberakan, asal pemuda itu sudah mengerahkan tenaganya untuk melawan Kim Ho Ahu Jin maka dengan sendirinya cengkeraman atas urat nadi dirinya pun akan dilepaskan. Siap tahu apa yang terjadi sama sekali berada di luar dugaannya, Sioling hanya berpeluk tangan belaka berdiri di samping, sementara cengkeramannya atas nadi dirinya sama sekali tak berubah. Ruangan itu gelap gulita, walaupun Kim Ho Ahu Jin memiliki ketajaman matu yang melebih orang pun susah untuk melihat pandangan dalam ruangan itu, apalagi baru saja ia masuk dari tempat yang terang-benerang. Ketika Tan Heng Chiang tidak melihat sesuatu gerakan apapun dari Sioling, terpaksa sambil keraskan kepala dia berseru Hujin, Aku harap engkau suka melepaskan lengan kiriku HMM. Gaya saw cungcumu boleh saja kau pamerkan di hadapan orang lain, tetapi aku tak sudi menerima perlakuanmu yang unik tersebut, sebenarnya apa maksudmu turun tangan melukai jalan darahku dengan tangan kanan dia balas mencengkeram urat nadi pada pergelangan kiri Tan Heng Chiang, sedangkan tangan kirinya memasang api. Di bawah sorot cahaya api, pemandangan dalam ruangan kelihatan amat jelas, terlihat olehnya lengan kanan Tan Heng Chiang ternyata kena dicengkeram oleh seseorang. Wajah Sioling sudah dirubah dengan obat penyamar sekilas memandang sudah tentu Kim Hoa Hujen tak bisa kenali siapakah lawannya, tetapi reaksinya ternyata sangat cepat, sesudah mengetahui keadaan yang terpapar di depan mata, ia segera melepaskan cengkeramannya pada nadi orang sitan itu, kemudian telapaknya bagaikan hembusan angin melancarkan serangan ke arah Sioling. Pemuda itu dengan cepat menghindar ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, sementara Tan Heng Chiang ditarik ke depan untuk menghadang di depan tubuhnya. Kim Hoa Hujen putar tangan kirinya menyambar dengan lilin di dalam genggamannya, sedang tangan yang lain pun pada saat yang bersamaan menyerang secara berbareng. Sioling tetap berkelit dan menghindari itu, dengan tubuh Tan Heng Chiang ia tangkis dan mengunci semua serangan dari Kim Hoa Hujen yang ditujukan ke arahnya, tak satu jurus serangan pun yang dilancarkan. Secara beruntun Kim Hoa Hujen melancarkan puluhan jurus serangan, namun semua ancamannya gagal untuk melukai Sioling. Sekarang dia baru menyadari bahwa musuh yang sedang dihadapi tangguh sekali, serangannya segera ditarik kembali sambil mundur ke belakang, tegurnya dengan suara dingin, siapa engkau aku adalah Sioling? Engkau adalah Sioling tanya Kim Hoa Hujen tertegun. Benar, apakah Hujen tidak percaya dengan pandangan tajam? Kim Hoa Hujen menatap tajam wajah Sioling, sesudah mengamatinya beberapa waktu ia berkata ahm suaranya memang mirip Hujen, rupanya hidupmu kembali makmur dan senang, aaaai. Kim Hoa Hujen menghela napas panjang, mati karena keinginan hati gampang, mati karena membela kebenaran susah. Sekarang Cici sudah dapat memahami kata tersebut kematian hanya akan dialami manusia sekali dalam seumur hidup, dan sedari dahulu orang kuno sudah saling mengatakan demikian, karena itulah Sao Chung Chu ini setelah berpikir dengan seksama, ia beranggapan lebih baik mengalah daripada mati, Tan Hyeong Chi yang segera mendehem ringan, gurnya ahm hubungan kalian berdua sungguh akrab sekali sedikit pun tidak salah jawab Siauling sambil tertawa dingin, Sao Chung Chu tak usah khawatir Kim Hoa Hujen tak akan membocorkan rahasia yang terjadi pada hari ini. Bagaimana kalau kita tetap melaksanakan rencana seperti apa yang disusun semula Kim Hoa Hujen mendapat perintah dari guruku untuk datang kemari, itu berarti bahwa ia membawa tugas penting, mungkin sudah terjadi perubahan besar dan guruku telah meninggatkan kota tiang sah mendengar perkataan itu, Siauling mengerutkan dahinya, ah berkata, seandainya Senbok Hang memang benar sudah tinggalkan kota tiang sah, itu berarti perjanjian kita semula juga batal, rasanya aku pun tak usah menahan kehidupanmu lebih jauh di kolong langit ini Tan Hyeong Chi yang tak berani banyak bicara. Bibirnya yang bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu segera tertutup kembali apa yang diucapkan Tan Hyeong Chi yang sedikit pun tidak salah sambung Kim Hoa Hujen, Senbok Hang benar-benar akan meninggalkan kota tiang sah sudah berangkat ketika aku berangkat kemari dia sih belum berangkat apakah Cici tahu kemana dia akan pergi Kim Hujen gelengkan kepalanya. Aku rasa ia berhasil mendapatkan kabar penting sehingga secara tiba-tiba berubah rencana dan segera tinggalkan kota tiang sah siowling mengangguk sorot matanya perlahan-lahan dialihkan ke arah pria sitan itu dan serunya Tan Hyeong Chi yang sekarang katakanlah sendiri hukuman apa yang sepantasnya dijatuhkan atas dirimu apa yang ku sanggupi semuanya telah kulakukan dengan sepenuh tenaga jika tidak berhasil toh bukannya aku yang tak mau berusaha tapi karena kekuatankulah yang terbatas hingga tak bisa berbuat apa-apa siow tai hiap engkau harus berpikir secara bijaksana jadi kalau begitu apa yang kita bicarakan tadi masih berlaku tentu saja masih berlaku baik kalau memang senbok ahang sudah pergi aku pun sudah sepantasnya untuk berkunjung beberapa tempat kantor cabang yang terletak amat rahasia itu bagaimana pendapatmu bersedia untuk mengantar bukan kenapa Kim Ho Ahu Jin ujarnya lebih jauh apakah beberapa orang pentolan penting dari perkampungan Pek Ho Ahu San Chung telah meninggalkan kota Tiangsa semua tidak jawab Kim Ho Ahu Jin sambil menggeleng hanya senbok ahang seorang yang tinggalkan tempat ini siow ling segera alihkan pula sorot matanya ke atas wajah Tan Heng Chiang dan berkata setelah senbok hang meninggalkan kota Tiangsa bukankah engkau dengan kedudukanmu sebagai Sao Chung Chu dapat memberi perintah kepada semua pihak Tan Heng Chiang menggeleng tidak, dalam mengatur semua masalah suhuku bekerja secara teliti dan cermat kalau dihitung maka kawanan jago dari perkampungan Pek Ho Ahu San Chung yang rata memiliki ilmu silat sangat lihai itu adalah angkatan yang lebih tua semua daripada diriku kalau suruh mereka semua mendengarkan perintahku sudah tentu tidak mungkin terjadi di HMN aku sih tidak bermaksud untuk memerintah mereka aku hanya mengharap agar engkau bersedia membawa aku untuk melihat-lihat penjagaan yang diatur di kota gurumu Tiangsa ini serta berapa besar kekuatan yang ditinggalkan di sini selama senbok hang masih ada di kota Tiangsa mungkin engkau agak jari dan segan terhadap dirinya sekarang setelah ia pergi dengan kedudukan sebagai Sao Chung Chu rasanya kita bisa pergi mengadakan pemeriksaan secara terangan bukan Tan Hyeong Chiang melirik sekejap ke arah Kim Ho Ahu Jin lalu berkata tapi sayang Hujin tak bersedia untuk bekerja sama dengan aku kalau bisa bekerja sama mungkin tidak susah buat kita untuk menaklukan Sioling kalau aku bekerja sama dengan dirimu itu berarti hanya akan mengantar nyawamu belaka apa maksud perkataanmu itu musilat yang dimiliki Sioling lihai sekali kita berdua bukan tandingannya kalau kita terlalu memaksa dirinya maka dia pasti akan membinasakan dirimu lebih dahulu benar juga perkataan dan Hujin sorot matanya segera dialihkan ke arah Sioling dan menyambung lebih lanjut Siol Tai Hiap memang tidak sulit bagiku untuk membawa engkau berkunjung ke markas penjagaan yang diatur oleh guruku tetapi tindakan kita ini makin rahasia semakin baik kalau sampai rahasianya bocor maka bukan saja tidak akan menguntungkan diriku bagi Siol Tai Hiap pun tiadik mengunungkan maksud dari perkataan itu sudah jelas sekali yakni dia menganjurkan kepada Sioling agar membunuh Kim Ho Ahu Jan untuk melenyapkan saksi sudah tentu Sioling dapat memahami perkataannya itu namun ia pura berlagak bodoh tanyanya Oh Oh Jadi maksudmu engkau hendak suruh aku membinasakan Kim Ho Ahu Jan untuk melenyapkan saksi ucapan yang diutarakan secara belak-belakan dan dan terus terang ini sama sekali berada di luar dugaan Tan Hyeong Chiang tanpa terasa berdiri tertegun aku sih hanya ingin memperingatkan diri Siol Tai Hiap belaka katanya kemudian bagaimana care penyelesaiannya itu sih terserah pada keputusan Siol Tai Hiap sendiri aku rasa hal itu tidak perlu kata Sioling sambil tertawa ewa Tan Hyeong Chiang segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Kim Ho Ahu Jan nampak olehnya wajah perempuan itu seperti sedang tertawa tapi bukan tertawa sedang dipikirkan olehnya maka dia pun berkata kalau memang begitu mari kita berangkat sekarang juga baik tetapi sebelum itu aku hendak menerangkan kembali beberapa persoalan kepadamu akan kudengarkan dengan baik sesudah Senbok Hang berlalu dari kota ini maka jago perkampungan Pek Ho Ah San Chung kalian yang mampu menandingi diriku boleh dibilang jarang sekali aku harap Sao Chung Chu suka menyayangi jiwamu secara baik-baik janganlah berusaha untuk mengelak atau tunjukkan hal yang lain sebab setelah kutin jauh kekuatan kalian yang benarnya maka aku akan segera berlalu tanpa mengganggu mereka barang seujung rambut pun apabila sebelum kedatangan kita rahasia tersebut sudah keburu bocor hingga terjadi perubahan di luar dugaan engkau jangan menyalahkan diriku loh aku punya macu bisa melihat asal persoalan itu tiada sangkut proutnya dengan dirimu tentu saja aku tidak akan menyalahkan engkau persoalan tak dapat ditunda-tunda lagi bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat apakah aku mengenakan pakaian saja Tan Heng Chi yang termenung dan berpikir sebentar kemudian menjawab apabila engkau bersedia membuang jenggot palsumu dan berganti dengan pakaian ringkas lalu membubui kembali obat penyamar di atas wajahmu selama melakukan perjalanan bersama aku rasa siapaun tak akan menduga akan asal usulmu yang sebenarnya siyauling tidak banyak bicara dia segera melepaskan jubah panjangnya dan membersihkan wajahnya dari jenggot palsu aku akan carikan pakaian untukmu seru Kim Ho Ahu Jin kemudian dengan cepat tubuhnya berkelebat keluar dari ruangan itu memandang bayangan punggung Kim Ho Ahu Jin yang lenyap dari pandangan Tan Heng Chi yang berbisik lirih Siau Tai Hiap, engkau tidak takut Kim Ho Ahu Jin akan membocorkan rahasiamu Siau Ling tersenyum sekalipun dia membocorkan rahasia ini belum tentu orang lain bersedia untuk mempercayai perkataannya kenapa pertama orang lain tak akan percaya kalau Siau Chung Chu bisa menghianati perkampungan Pek Ho Ahu San Chung kedua, orang lain pun tak akan percaya kalau aku, Siau Ling bersedia melakukan perjalanan bersama dirimu sungguh cepat gerak Gere Kim Ho Ahu Jin dalam waktu singkat ia telah kembali sambil membawa seperangkat baju setelah tukar pakaian Siau Ling berkata Siau Chung Chu bagaimana sebutan antara engkau dengan diriku engkau sebut aku dengan Tan Heng dan aku akan memanggil engkau sebagai Pak Heng apakah Siau Chung Chu mempunyai seorang sahabat yang memakai si Pak Ada dan orang itu jauh ada di lautan timur tidak banyak yang kenal dengan dirinya bagaimana dengan mayat dalam ruangan ini akan aku suruh mereka membereskan sekarang kita boleh berlalu dari sini dengan langkah lebar ia bermaksud keluar dari ruangan tersebut tiba-tiba Siau Ling menggerakkan tangan kanannya mencengkeram bahu Tan Heng Chiang ketika tangan kirinya bergetar maka dua buah jalan darah anehnya sudah kena ditotok katanya, sekarang kita boleh berangkat adik Siau Ling Bis Kim Ho Ahu Jain dengan suara lirih apakah engkau butuhkan perlindungan dariku setiap saat tidak perlu jawab pemuda itu sambil menggeleng dengan langkah lebar ia segera mengikuti di belakang Tan Heng Chiang berlalu dari situ sesudah keluar dari kebonteh Jit Jit Tehwan tiba-tiba Tan Heng Chiang bertepuk tangan tiga kali seorang pria kekar baju hijau bertopi kecil maju menyongsong sambil memberi hormat Siau Chung Chu ada pesan apa siapkan dua ekor kuda orang itu mengiakan beberapa saat kemudian ia sudah muncul kembali sambil menuntun dua ekor kuda jempolan Tan Heng Chiang segera menekan pelana kuda mengepos tenaga untuk loncat naik tiba-tiba kedua belah iganya terasa sakit sekali bagaikan ditusuk oleh pisau tajam keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya hal ini membuat hatinya jadi terkesiap sekarang ia baru menyadari bahwa Siou Ling benar memiliki kemampuan untuk mencari letak jalan darah aneh hingga membuat orang lain tak dapat menyalurkan tenaga ia pun tak tahu bagaimana care untuk membebaskan jalan darah tersebut dari situ bisa diketahui bahwa tidak semua orang bisa menyelamatkan jiwanya sementara itu Siou Ling sudah maju ke depan dengan tangan kanannya ia membantu Tan Heng Chiang naik ke ars kuda dua ekor kuda satu di depan yang lain di belakang bersama-sama berangkat tinggalkan tempat itu sesudah melewati dua buah jalan raya dari kejauhan tampaklah pekli peng sedang berdiri di bawah wunga rumah dan menengok ke sana kemari dengan wajah gelisah ketika itu Siou Ling telah mengganti pakaian dan danan tentu saja pekli peng tak dapat mengenali dirinya kembali Siou Ling melirik sekejap sekeliling tempat itu kemudian ia memberi kode dengan tangan menyapa pekli peng ketika melihat kode tersebut pekli peng kelihatan agak tertegun kemudian ia berjalan hendak menyusul ke depan Siou Ling segera memberi tanda lagi ke arahnya untuk mencegah pekli peng menyusul ke depan sedang kudanya dilarikan dengan lebih cepat lagi dua ekor kuda itu dengan cepatnya berlarian menuju ke arah barat pekli peng yang melihat kode rahasia tadi merasa amat bergirang hati dan segera menyusul ke depan tetapi setelah dicegah oleh Siou Ling terpaksa ia berhenti dan memandang Siou Ling berdua menjauh dari situ seorang pria memikul sayur berjalan lewat di samping tubuh gadis tersebut ketika mereka berpapasan pria itu segera berbisik nona pekli peng kita berbicara di sana dengan perasaan apa boleh buat pekli peng menghela nafas panjang dengan mengikuti di belakang pria itu berangkatlah gadis tersebut tinggalkan tempat semula setiba di suatu rumah makan kecil mereka cari tempat dan duduk di situ dengan perasaan mendongkol pekli peng segera menegur ada urusan apa engkau suruh aku datang kemari pria itu tersenyum masa engkau pun berani bersikap begitu galak terhadap toa kuku peli peng nampak tertegun kemudian sahutnya selamanya aku tak pernah bersikap galak terhadap dirinya engkau kenal siapakah orang yang menunggang kuda dan berjalan di paling depan tadi tanya pria itu sambil tertawa ewa siapakah diatan hiong chiang murid kepala dari senbok aduh celaka atau aku melakukan perjalanan bersama-sama dia bukankah itu berarti keadaannya sangat berbahaya kita harus segera melakukan pengejaran tapi pria itu segera gelengkan kepalanya kalau toa kuku membutuhkan bantuan kita dia sudah pasti akan memberi tanda kalau memang tidak memperkenankan kita ikut serta itu berarti bahwa dia tidak membutuhkan bantuan kita aku lihat engkau tukiu masih belum bisa memahami kecerdikan seng pet seru pek li peng dengan gusar tukiu segera tersenyum selanya sedari kapan sih aku yang jadi adik bisa menangkan seng kakak tentu saja aku bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan seng pet HMM engkau tak kenal budi tidak setia kawan engkau tidak punya perasaan beberapa patah kata makian itu kedengaran sangat berat membuat tukiu jadi tertegun sesaat kemudian dia baru dapat berkata semua orang mengatakan aku leng bintiat pit pit baja bermuka dingin tak punya perasaan itu memang benar aku tak berperasaan tapi kalau mengatakan aku tak setia kawan aku protes sekeras-kerasnya tuduhan tersebut kalau engkau setia kawan dan berperasaan mengapa menyaksikan to aku sendiri menempuh bahaya dan terancam oleh maut engkau malah berpeluk tangan belaka dan tidak berani untuk memberi pertolongan oh 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 rupanya engkau maksudkan demikian seru tukiu sambil tersenyum setelah berhenti sebentar sambungnya ilmu silat yang dimiliki siau to aku sangat lihai dia telah melarang kita untuk pergi ke sana kalau kita bersikeras untuk membuntutinya bukan saja tak dapat memberi bantuan kepadanya malahan kemungkinan besar akan merepotkan to aku sendiri tiba-tiba pekli pengbangkit berdiri dan berkata HMM berbicara dengan dirimu tiada pemecahan yang berhasil diperoleh kalau engkau tak mau pergi biarlah aku pergi seorang diri tunggu sebentar seru tukiu dengan gelisah cepat ia menghadang jalan pergi gadis itu ada apa teriak pekli peng dengan gusar ingin berkelahi dengan aku berkelahi sih tidak berani cuma ada beberapa kata ingin usampaikan kepadamu bagaimana kalau engkau dengarkan dahulu sampai selesai kemudian baru pergi baiklah kalau begitu cepatlah katakan keluar sebab aku tidak ada banyak waktu untuk mendengarkan ocehanmu itu baik singkatnya saja aku katakan pertama ia tidak memperkenankan Nona pergi kalau Nona bersikeras mengikuti dirinya maka itu berarti engkau tak bersedia mendengarkan perkataannya apakah tindakanmu ini tidak akan menggusarkan hatinya tentang soal ini pekli peng tampak tertegun kedua sambung tukiu lebih jauh andai kata dia mempunyai rencana bagus dan oleh karena kedatangan Nona hingga mengalam kegagalan bagaimanakah pertanggung jawaban Nona perlahan-lahan pekli peng duduk kembali di atas kursi katanya jadi menurut perkataanmu aku tak boleh mengikuti dirinya tentu saja tidak boleh sekalipun kita tak boleh ikut tapi bagaimanapun juga harus mencari akal untuk segera diam-diam memberi sambutan kepadanya hingga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita sudah bersiap sedia melihat sikap gadis tersebut diam-diam tukiu berpikir dalam hati kecilnya dalam hatinya ia terlalu memikirkan tentang keselamatan to aku bahkan memandang jiwa to aku jauh lebih penting daripada dirinya aku rasa susah menasehati orang semacam ini aku harus berusaha untuk menenteramkan dahulu kegugupan dan kecemasan hatinya berpikir sampai disitu perlahan-lahan ia berkata bui tooti yang mempunyai banyak akal dan cerdas mari kita cari dia untuk merundingkan persoalan ini siapa tahu kalau dia dapat mencarikan akal buat kita kalau memang begitu ayuh kita berangkat sekarang juga kata peklipeng sambil bangkit berdiri dan berlalu lebih dahulu dari ruangan tersebut sementara itu siaoling dan tan hiong chi yang telah meninggalkan kota tiang sah di tengah jalan tiba-tiba tan hiong chi yang menahan tali les kudanya untuk melambatkan lari kuda tunggangannya kemudian berkata bagaimana kalau kita berkunjung lebih dahulu ke kuil peringkuan tentang soal itu terserah pada saw cung chi sendiri cuma aku berharap bisa dengan cepat mengunjungi besis utama kekuatan perkampungan pekhoa san cung di kota tiang sah ini agar saw cung chi pun bisa secepatnya memperoleh kemerdekaan kembali baiklah kalau begitu kita berangkat secepatnya sambil memutar arah kudanya berangkatlah mereka menuju ke kuil peringkuan komplek kuil peringkuan luas sekali banyak sekali para peziarah yang bersembahyang di tempat itu sepintas memandang siapapun tak akan menyangka kalau tempat ini merupakan pusat kegiatan orang-orang dari perkumpulan pekhoa san cung di luar kuil siaoling dan tan hiong chi yang turun dari kuda dan berjalan masuk ke dalam kuil tersebut setelah menembus empat buah halaman rangkap sampailah mereka di depan sebuah halaman yang amat sunyi sebuah pintu kayu tertutup rapat dan kecuali itu tak nampak bangunan lain dalam seluruh komplek kuil peringkuan halaman itu letaknya tersendiri dan sama sekali tidak berhubungan dengan bagian bangunan lainnya setiba di depan pintu tan hiong chi yang mengetuk gelang tersebut sebanyak sembilan kali siaoling yang menyaksikan hal itu diam-diam berpikir oh oh rupanya dalam hal mengetuk pintu pun mereka mempunyai kod rahasia tertentu lewat beberapa saat kemudian dari dalam pintu berkumandang suara teguran seseorang dengan suara lirih siapa di luar pintu dibuka dan muncullah seorang pria baju hijau menghadang di depan pintu ketika orang itu mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya adalah tan hiong chi yang mukanya yang dingin ketus segera berubah jadi ramah dan penuh senyum di kulung hamba menjumap pisau cungcu tak usah banyak adat apakah seng loeng hiong berada di sini barusan saja komandan seng mendapat surat lewat burung merpati dan sudah berlalu dari sini tan hiong chi yang segera melangkah masuk ke dalam halaman kembali ia bertanya siapa yang berada di sini buru-buru pria baju hijau itu menutup kembali pintunya dan membuntuti di samping tan hiong chi yang mendapat pertanyaan itu dia segera menjawab wakil komandan hiong chi yang bagus laporkan ke dalam dan katakan kalau aku ada urusan hendak menghadap dirinya pria baju hijau itu mengiakan buru-buru ia berlalu dari situ tan hiong chi yang segera memperlambat kakinya dengan suara rendah bisiknya terpaksa aku harus mengurangi ruang gerakmu engkau hanya boleh memeriksa melihat dan mendengar janganlah berusaha menimbrung atau menyela pembicaraan kami Sao Chung Chu tak usah khawatir aku bisa tutup mulut dan mengurangi pembicaraan yang tak berguna sementara pembicaraan masih berlangsung tiba tampaklah pria baju hijau itu dengan membawa seorang pria setengah baya berusia 40 tahunan muncul dari ujung halaman dalam hati Siauling segera berpikir rupanya kedudukan tan hiong chi yang dalam perkampungan Pek Hoa San Chung pada saat ini tidak rendah sementara ia masih termenung orang tadi sudah menghampiri mereka berdua pria itu segera memberi hormat dan berkata Hong Xi yang menjumpai Sao Chung Chu tak usah banyak adat apakah Seng Heng tidak berada di sini Komandan Seng sudah pergi karena mendapat panggilan lewat burung merpati untuk sementara waktu tempat ini diurus oleh Siaw Teh ada berapa orang pembantu yang berada di sini kecuali Komandan Seng masih ada 12 orang banyaknya apakah mereka berada di sini semua kecuali Tiao Chuan dan Kenggak yang sedang mendapat tugas di luar yang lain semuanya masih berada di dalam kuil diam Siauling mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu dia lihat di tengah halaman yang kecil penuh ditumbuhi petohonan yang rindang sehingga membuat pemandangan indah menawan kecuali ruang tengah di kedua belah sisinya terdapat pula serangkaian bilik tampak Hong Siang memberi homamat dan berkata Sao Chung Chu, silahkan masuk ke dalam ruangan untuk minum teh Tan Hong Siang mengangguk sambil melangkah masuk ke dalam ruangan tanyanya beberapa waktu belakangan ini apakah dalam kuil peinkuan terdapat perubahan Komandan Seng melarang semua anak buahnya untuk bergerak di tempat luaran apabila bukan sedang melepaskan tugas siapapun dilarang meninggalkan halaman ini barang selangkah pun karena itu beradanya kami di tempat ini boleh dibilang sangat rahasia kiranya begitu selatan Hong Siang setelah berhenti sebentar sambungnya lagi sudah lamakah Komandan Seng pergi memenuhi undangan kurang lebih setengah jam berselang Tan Hong Siang berpaling memandang sekejap ke arah Xiao Ling kemudian sambil alihkan sorot matanya ke arah Hong Siang dia berkata secara kebetulan saja aku lewat di sini maka sengaja aku berkunjung untuk menengok keadaan kalian semua apabila tak ada urusan lain aku akan mohon diri lebih dahulu Hong Siang termenung sebentar kemudian menjawab persoalan si ada cuma mungkin Sao Chung Chu telah mengetahuinya persoalan apa persoalan mengenai Su Hei Kun Chu Tan Hong Siang alihkan sorot matanya ketika melihat sepasang metu Xiao Ling sedang menatap ke arahnya terpaksa ia bertanya kenapa dengan Su Hei Kun Chu Su Hei Kun Chu telah mengutus Xiao Yei Au Ju datang kemari apa yang mereka bicarakan banyak sekali yang mereka bicarakan dengan Komandan Seng dan aku hanya sempat mendengar sedikit saja agaknya mereka berkata bahwa Xiao Ling telah berhasil ditangkap dalam keadaan hidup mendengar perkataan itu diam-diam Tan Hong Siang memaki dalam hati kecilnya ngaco belo tidak karuan Xiao Ling berada di sisiku sekarang juga siapa bilang Ah sudah kena ditangkap dalam keadaan hidup hidup dalam hati berpikir demikian diluaran dia bertanya dengan dingin bisa dipercayakah kabar berita itu bisa dipercaya atau tidak aku tidak berani memastikan apakah masih ada persoalan lain tidak ada jawab Kong Siang sambil gelengkan kepalanya kalau memang begitu aku akan pergi dahulu ujar Tan Hong Siang sambil bangkit berdiri Hong Siang bangkit untuk menghantar setibanya di depan pintu halaman Tan Hong Siang segera berpaling sambil berkata Hong Heng tak usah menghantar lebih jauh sepantasnya aku menghantar Xiao Chung Chu lebih jauh tetapi Komandan Seng telah memberi peraturan yang ketat karena itu terpaksa aku turut perintah engkau tak usah menghantar lagi sambil putar badan dengan langkah lebar orang Sitan itu berlalu dari situ Xiao Ling mengikuti di belakangnya dalam beberapa waktu kemudian kedua orang itu sudah keluar dari kulil Pertinkoan para jemaah yang bersembahyang dalam kulil itu banyak sekali manusia berlalu lalang tiada lentinya dengan suara gaduh siapapun tak akan menduga kalau kulil Pertinkoan dengan jemaah yang begitu banyak sebenarnya adalah tempat basis kekuatan dan orang perkampungan Pek Hoa San Chung setelah keluar dari kulil Pertinkoan Tan Hiong Chiang dan Xiao Ling mendapatkan kuda mereka masih tertambat di tempat semula Xiao Ling pun menolong Tan Hiong Chiang naik ke atas pelana kuda sambil memayang tubuhnya berbisik ahm kerjasamamu benar sangat bagus setelah aku menyanggupi dirimu tentu saja aku akan berusaha dengan sepenuh tenaga cuma aku pun mengharapkan agar engkau juga pegang Xiao Ji tentang soal itu engkau tak perlu khawatir asal engkau tidak mempertunjukkan permainan setan aku pun akan tetap memegang janji setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh sekarang kita akan pergi kemana aku akan membawa engkau untuk berkunjung ke tempat tinggal buruku sambil berkata ia larikan kudanya menuju ke depan Xiao Ling segera membuntuti di belakang pria tadi dan meneruskan perjalanannya lebih jauh beberapa waktu kemudian mereka sudah menempuh jarak sejauh 20 li lebih sampailah kedua orang itu di depan sebuah perkampungan kaum tani dengan seksama Xiao Ling mengamati sekeliling tempat itu aliat perkampungan itu merupakan gabungan dari rumah gubuk yang di sekelilingnya di pagari bambu Tan Hyeong Chi yang segera larikan kudanya menuju ke pintu pagar tersebut ketika kuda mereka sudah hampir mendekati perkampungan itu tiba pintu pagar membuka dengan sendirinya dalam hati Xiao Ling segera berpikir sepintas lalu perkampungan ini nampaknya sama sekali tidak memperoleh penjagaan tapi dalam kenyataan dimanapun ada penjaga yang mengawasi gerak-gerik orang berpikir sampal di situ ia segera mengempit perut kuda dan larikan binatang itu masuk ke dalam pagar mengikuti di belakang Tan Hyeong Chi yang dua orang pria berpakaian ringkas meloncat di luar dan kiri kanan dimana masing-masing orang segera menahan tali les kuda tersebut diam-diam Tan Hyeong Chi yang menggigit bibir sambil turun dari atas punggung kudanya bertanya dimanakah Toa Chung Chu pria baju hijau yang ada di sebelah kiri segera memberi hormat dan menjawab Toa Chung Chu telah tinggalkan tempat ini sorot matanya yang tajam mengawasi Xiao Ling tanpa berkedip sikapnya penuh rasa curiga Tan Hyeong Ching segera mendehem ringan dan berkata saudara pak ini ada urusan hendak menghadap Toa Chung Chu dua orang pria berpikaian ringkas itu segera mengangguk dengan menunggang kedua ekor kuda itu mereka masuk ke dalam sebuah rumah gubuk Pak Heng bisik Tan Hyeong Chi yang kemudian dengan suara lirih harap pengka suka mengikuti di belakang tempat ini mempunyai penjagaan yang ketat sekali salah satu langkah saja kemungkinan besar jiwamu akan terancam maya bahaya terima kasih atas perhatian dari Tan Heng diam-diam awasi sekeliling tempat itu tampaklah suasana di tempat penjuru sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun juga tak nampak sesosok bayangan manusia pun hanya hembusan angin yang menyebabkan daun dan ranting saja yang memperdengarkan desiran lirih dengan langkah lebar Tan Heng Chi yang berjalan menuju ke rumah gubuk yang berada di tengah Siauling mengikuti di belakang Tan Heng Chi yang dan mengejar masuk ke dalam ruangan bayangan manusia berkelebat lewat empat orang pria berpakaian ringkas munculkan diri dari balik ruangan dan menghadang jalan pergi kedua orang itu sambil memberi hormat mereka menyapa Sao Chung Chu sudah berapa lama Toa Chung Chu pergi dari sini sudah pergi kurang lebih satu jam lamanya jawab pria yang ada di ujung kiri meskipun keempat orang itu bersikap sangat menghormat terhadap Tan Heng Chi yang tetapi tak seorang pun di antara mereka yang menyingkir untuk memberi jalan sekarang siapa yang bertanggung jawab di tempat ini Ji Chung Chu aku mau masuk ke dalam apakah kedatanganku juga perlu dilaporkan lebih dahulu Sao Chung Chu sendiri tentu saja tak usah tapi saudara ini Pak Heng ini adalah sahabat karibku tukas Tan Heng Chi yang dengan cepat ia datang bersama-sama Sao Chung Chu sebenarnya tidak pantas kalau ku halangi jalan perginya tapi apa boleh buat peraturan yang ditetapkan Chung Chu ketat sekali dan harus dipegang teguh harap Sao Chung Chu bersedia memberi maaf Tan Heng Chi yang tertawa dingin baik cepatlah kalian masuk ke dalam untuk memberi laporan pria yang ada di sebelah kiri itu segera memberi hormat dan berlalu dari situ sedangkan tiga orang pria lainnya masih tetap menghalangi jalan pergi kedua orang itu Si Oling yang menyaksikan kejadian itu segera berpikir dalam hati kecilnya peraturan yang ditelapkan Sen Bok Hang benar ketat sekali sampai anak murid sendiri pun harus menuruti di peraturan beberapa saat kemudian pria tadi telah muncul kembali sambil berkata Ji Chung Chu mempersilahkan kalian berdua untuk masuk ke dalam sambil berkata keempat orang itu bersama menyingkir ke samping dan menyelingap ke belakang pintu Si Oling segera mengikuti di belakang Tan Heng Chi yang berjalan masuk ke dalam ruangan Terima kasih telah menonton!